Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Halo teman-teman yang dirahmati Allah, sebelum mulai alangkah baiknya subscribe dulu dan tonton sampai akhir. Suatu hari beliau duduk bersama para sahabat untuk makan, kemudian datang seseorang dengan bergegas dan ingin makan bersama mereka, ia tidak mengucap bismillah dan langsung mengulurkan tangannya ke makanan itu, dan di saat itu para sahabat ada namun mereka tidak melihat sesuatu, namun Rasulullah memegang tangan lelaki itu. Maka lelaki itu berkata, Wahai Rasulullah, mengapa engkau menahan tanganku? Lepaskanlah, maka Rasulullah berkata, sungguh tangan saitan telah mengulurkan tangannya bersama tangan saudaramu ini, untuk mengambil keberkahan dari makanan kita, dan aku memegang tangan saitan yang terulur bersama tangannya, kemudian beliau berkata kepada lelaki itu, Ucapkanlah bismillah, maka ia pun berkata, Bismillah. Maka Rasulullah melepas tangannya dan berkata, Sekarang makanlah. Oleh karena itu jika kita akan makan, maka ucapkanlah bismillah atau bismillahirahmanirahim, tidak kita lupakan hal ini selama-lamanya. Jika engkau selalu lupa mengucap bismillah, maka saitan akan menjadi semakin besar dan sangat gemuk, dan ia akan semakin kuat menggoda dan membisikimu untuk mencelakakanmu, namun jika engkau selalu mengucapkan bismillah, maka saitan akan semakin lemah dan semakin tidak berdaya mengecohmu, dan ketika selesai makan ucapkanlah Alhamdulillah tiga kali, walaupun cuma sekali cukup, namun jika engkau mengulanginya sebanyak tiga kali, maka Allah akan menambah kemuliaan untukmu.